Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel teknisi otodidak kali ini kita dapat kasus Lenovo A7700 ya atau Lenovo A7000 kasusnya tidak bisa di charge Oke jadi ini kondisinya sudah saya bongkar dan sekarang mesinnya sudah saya taruh di atas penjepit PCB ya ini adalah kondisi konektor yang sudah saya lepas dan ini adalah konektor yang sudah saya persiapkan ya dan akan kita coba lakukan proses pemasangan Oke mohon maaf ini untuk mejanya bagian saya nyolder agak sedikit jauh ya jadi tidak begitu terlihat jadi untuk step-by-stepnya yang pertama adalah kita perlu melakukan penggantian charger terlebih dahulu ya jika memang kondisinya HP tidak bisa di charge kita bisa mencoba untuk melakukan penggantian charger ya tapi kalau tetap saja tidak bisa di charge kita bisa membongkar lalu mencoba melakukan penggantian pada konektor charge-nya Oke jadi untuk penggantian konektor charge-nya kita bisa mengangkatnya menggunakan blower atau menggunakan solder ya tapi jika kita menggunakan blower maka itu akan lebih mudah Oke sekarang kita coba pasang ya dan nanti akan kita coba tes setelah pemasangan jadi disini yang perlu diperhatikan adalah pada setiap bagian kaki-kaki konektor ya ini harus kita solder dengan kuat ya jadi perlu penambahan timah jadi jangan mengandalkan timah yang ada pada bagian papan PCB nya saja jadi kita perlu menambahkan timah gulung ya seperti ini untuk memperkuat kaki-kakinya biar tidak mudah lepas dan perlu diperhatikan bagian setiap kaki pin konektor ya yang bagian vibat kemudian bagian data ya ini juga perlu diperhatikan kita tambahkan timah gulungnya dan apabila terjadi gandeng atau timah pada pin-pin konektornya itu menyatu kita bisa memisahkan menggunakan pinjet seperti ini ya sambil dipanaskan sembari kita dorong menggunakan ujung pin set agar timah tidak menempel antara kaki pin yang satu dan pin yang lainnya ya jadi tujuannya ini adalah untuk memisahkan kaki-kaki timah yang menempel pada setiap pin konektor jadi bisa sambil ditempelkan solder lalu didorong menggunakan ujung pin set oke di sini kita tambahkan fluk atau amtek ya tujuannya sebenarnya untuk mempermudah agar timah itu lebih cepat lunak ya dan hasilnya pun akan lebih rapi ketika kita menggunakan fluk atau amtek kemudian bisa kita ulangi kembali ya untuk proses pemisahan kaki-kaki yang menyatu atau menggandeng satu sama lain dengan menggunakan solder dan pin set ya tentunya jangan lupa untuk menambahkan fluk atau amtek untuk mempermudah proses pemisahannya ya juga untuk melihat hasilnya yang lebih bagus jadi contohnya kurang lebih seperti ini hasil pemasangannya kaki pin konektor yang lima kaki tuh jangan sampai menempel satu sama lain karena itu mempunyai fungsi masing-masing yang mempunyai jalur masing-masing Hai Oke setelah ini bisa kita tes ya untuk hasilnya apakah sudah dapat di charge atau belum tapi sebelumnya kita perlu membersihkan area bagian papannya siapa tahu ada bekas timah yang mungkin loncat dari kita solder tadi ya itu perlu diperhatikan untuk proses setelah pemasangannya kita harus cek bahwasannya tidak ada timah yang tertinggal pada papan PCP nya oke dan pada bagian bawah konektor ini perlu kita kunci menggunakan timah gulung ya kita kunci seperti ini biar enggak membiar enggak membuka ya nanti ketika kontakan ticasan tubisnya dia penyakitnya kalau enggak dikunci dia akan terbuka Hai jadi perlu dikunci seperti ini ya bagian bawahnya Hai Oke kita bersihkan kembali Hai ke jangan lupa untuk memasang bagian-bagian partnya ya yang sebelumnya sudah kita bongkar urutkan atau kita pasangkan kembali seperti kondisi semula ya ini bagian karet penutup sensor ya ini harus dipasangkan dan kemudian jangan lupa disini yang perlu kita pasang terlebih dahulu adalah fleksibel pada bagian bawah papan ini ini perlu kita pasang terlebih dahulu Hai bagian ke arah Hai speaker ya ini adalah fleksibel ke arah bagian speaker di bawah Hai ini perlu kita pasang terlebih dahulu karena ini cukup sulit ya berada di bawah papan ya Hai kita pasang terlebih dahulu kemudian nanti menyusul pada bagian konektor LCD nih di bawah itu nanti akan kita tekan saja Hai kita tekan seperti ini sudah sudah kita bisa memasang fleksibel on-off nya Hai tak kuncikan konektornya kemudian bisa kita pasangkan bagian-bagian kameranya ya ini bagian kamera depan kita pasangkan ke kondisi semula kemudian bagian kamera belakang juga kita pasang pada kondisi semula bisa disusul dengan bagian fleksibel touchscreennya ya ini dan yang terakhir kita pasang antenanya ya kita pasang konektor antenanya Hai ke setelah ini bisa kita pasangkan beberapa baut untuk mengunci papan PCB-nya ya pada tulang ini ada beberapa Hai terpasang dulu Hai jadi tujuan batin adalah untuk mengunci papan ke tulangannya biar kuat biar enggak gerak Hai biar stabil jadi ketika terpasang sempurna itu dia bisa stabil tidak bergeser pada tempatnya Hai perlu kita bersihkan juga bagian yang kiranya menurut kita sedikit kotor tuh dibersihkan saja biar terlihat rajinnya Hai kemudian kita cek bagian tulangan belakangnya di bagian speker ini sering sekali menempel sebuah baut jadi sini harus kita cek untuk memastikan bahwa tidak ada baut yang menempel pada speker oke kemudian kita tutup tulangannya ya kita tekan perlahan-lahan jangan terlalu kuat nanti LCD-nya bisa pecah oke perlahan-lahan tapi pasti asal bisa sesuai pada tempatnya ya kemudian kita pasang sim cardnya ya ini sim cardnya tipenya adalah mikro ya mikro sim card jadi kalau yang Nano itu yang paling kecil lagi ini adalah yang mikro dua buah sim card dan satu buah memori eksternal Oke setelah ini bisa kita pasang baterai ya bisa pasang baut juga belakangan enggak masalah yang penting kita akan melakukan proses pengetesan terlebih dahulu apakah handphone dapat di-charge atau belum ya Oke kita tunggu sedang loading Lenovo ya sementara itu kita bisa sembari memasangkan baut-bautnya ya satu persatu nyicil sedikit demi sedikit pasti nanti akan selesai terpasang semua bautnya ya sembari menunggu loading dari logo Lenovo selamat menikmati oke jadi karena handphone ini ditunggu sama user ya maka dari itu langsung saya rakit semua karena sepertinya usernya sedikit buru-buru ya namun untuk pengetesannya kita butuh beberapa menit ya untuk melihat hasilnya terkadang biasanya kalau ganti konektor di charge pun ada yang bertambah ada juga tidak ada jadi kita disini perlu melakukan pengetesan apakah ketika di charge dia bertambah atau tidak jadi selain kita ngecek itu ada logo charge berwarna hijau petir seperti ini kita perlu mengetes untuk beberapa menit ke depan apakah bertambah atau tidak ketika kita charge ya oke ini kondisinya 42% kita tunggu sembari kita matikan biar cepat ngisinya ya oke sembari kita selesaikan proses pemasangan buat-buatnya baiklah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar enggak ketinggalan informasi dan update terbaru seputar dunia service inbound dari saya semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa ditunggu like comment dan subscribe nya oke silahkan yang mau ada yang mau bertanya ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar ya nanti kalau sempat atau kiranya pas longgar waktunya akan saya coba untuk membalas setiap komentar teman-teman ya untuk kemajuan bersama oke jadi seperti ini hasil finishingnya ya untuk Lenovo A7000 selesai pemasangan konektor kita tinggal melakukan pengetesan apakah bertambah atau tidaknya oke karena ini usernya menunggu kita sudahi dulu ya untuk video tutorial kali ini oke semoga bermanfaat salam teknisi otodidak selamat menikmati selamat menikmati